selamat datang kembali di channel mekaniklis baik teman-teman di video kali ini saya akan sharing tentang perkabelannya ini kabel hijau ini saya pakai dari solar panel ke SCC ya teman-teman nah saya kenapa pakai kabel ini karena ini kabel yang termurah jadi saya beli itu tapi ternyata menurut saya kabel ini kualitasnya kurang begitu bagus ya teman-teman jadi karena setelah dibakai beberapa tahun itu ada apa namanya beberapa permasalahan yang muncul nah ini setelah dibakai kurang lebih 2 tahun teman-teman kabel ini pernah ada yang terbakar ya yang putus gitu di atas putus terbakar kualitas kabelnya itu juga kurang bagus kualitas kabelnya sendiri dan bagaimana maksud saya kurang bagus ini kabel yang saya pakai dari solar panel ke SCC ya teman-teman ini setelah dipakai beberapa tahun itu coba kita lihat ya jadi di isinya di kornya itu tembaganya itu kayak ada korosi gitu loh jadi tembaganya sudah berkurang terus dia ada kayak bubuk-bubuk putih nih semoga teman-teman bisa lihat nah ini tuh ini ada nah kabelnya sendiri udah pada putus di dalam pada putus sendiri teman-teman pada korosi terkena korosi ya jadi ini tuh kabelnya pada putus ini kelemahan salah satu kelemahan kabel hijau yang saya rasakan ya nih dia muncul ini bubuk putih disini ada bubuk-bubuknya maaf ya kalau kurang fokus ini coba saya coba fokuskan lagi nah disini teman-teman ini kabelnya tuh pada lepas nih ini setelah pemakaian kurang lebih 2 tahun teman-teman kabelnya jadi seperti ini nah terus tembaganya sendiri juga kurang bagus kita coba cek ya kita bakar ini dia mungkin campuran nih nih kalau dibakar dia langsung ada melewet lah ya kalau teman-teman kalau tembaga yang bagus dia tetap aja bentuknya lurus-lurus tadi nggak nggak jadi melengkung seperti ini ini kalau kabel yang kurang bagus seperti ini teman-teman dibakar tuh kabelnya letoi gitu nah jadi saran saya ya kalau bisa investasi sebaiknya ya beli kabel yang standar ya pakai yang PV1F itu mau yang 2,5mm 4mm atau 6mm silahkan tergantung kebutuhan teman-teman tapi kalau menurut saya ya saya udah pakai ini saya ya agak kecewa juga karena kualitas kabelnya ini seperti ini otomatis nanti arus sama tegangan yang sampai ke SCC juga akan kurang bagus nah ini setelah dipakai beberapa lama ternyata di dalamnya korosif kabelnya pada putus kemudian keluar atas tembaganya juga jelek nah kalau saran saya kalau teman-teman yang sudah punya kabel ini mungkin bisa dimasukkan ke ini ya pipa paralon itu ya yang buat listrik itu nah itu mungkin bisa jadi lebih awet ya teman-teman sebelum bisa upgrade ke kabel yang lebih bagus ini saya juga mau upgrade ke kabel yang lebih bagus supaya produksinya mudah-mudahan semakin membaik mungkin itu aja sharingnya ya teman-teman semoga video ini bermanfaat terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali